Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia kali ini saya ambil dari buku saya yang judulnya Mempelai Ilahi Nah kalau dalam episode sebelumnya saya mengajarkan mengenai Cintailah Diri Sendiri Bukan berarti egois supaya bisa mencintai pasangan dengan kualitas yang lebih baik Orang yang gak bisa mengasih diri sendiri gak bisa juga mengasih orang lain dengan kualitas yang baik Nah maka tips berikutnya adalah Cintailah pasanganmu Dan cinta itu diuji oleh waktu dan waktu juga akan menumbuhkan cinta Nah dalam data penelitian yang saya lakukan maka ternyata puncak kebahagiaan tertinggi itu hanya 0-2 tahun saja Setelah itu mulai menurun dan titik terendah di tahun kelima ke enam Kenapa? Karena ketika masa-masa bulan madu atau tahun madu sudah lewat dan hanya 1-2 tahun saja Maka yang ada selain pernikahan, selain cinta, selain seks Disitu ada baju kotor, ada rumah yang tidak rapi, ada tagian yang harus dibayar Apalagi kalau anak lahir mulai ada pengganggu datang dan banyak hal lain yang bisa memicu stres Dan meningkatkan perilaku agresi Tapi kenapa saya katakan kuatkan untuk mencintai? Karena diuji oleh waktu dan cinta terbukti oleh waktu Maka dalam penelitian saya ketika orang itu menikah dan berperilaku dan menguasai dan mau belajar yang baik Maka sebenarnya di tahun yang ke-10 dan seterusnya itu tingkat kebahagiaan itu bisa meningkat kembali Tapi ada juga yang hancur dan gagal Karena itu kita akan bahas mengenai mencintai pasangan Berbicara mencintai pasangan maka cinta itu murah hati, cinta itu lemah lembut, cinta itu penguasaan diri, cinta itu berkorban Nah karena itu mencintai pasangan itu meliputi atau termasuk dengan kesediaan mengalah, kesediaan berbuat baik Kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan Kesediaan untuk terus konsisten setiap ada konflik maka hanya mencari solusi Bagaimana menyelesaikan masalah dan bukan mencari siapa yang salah Nah kesediaan-kesediaan berbuat baik, kesediaan menyesuaikan diri Ini ketika dilakukan dengan konsisten seiring dengan berjalannya waktu Maka pasangan akan merasa dicintai dan dia akan melakukan yang sama Dengan menyesuaikan diri, kesediaan berbuat baik, kesediaan mengalah Maka dalam kondisi seperti inilah maka cinta itu akan ditumbuhkan dan mendapatkan pernikahan yang bahagia Nah tips berikutnya adalah ketika anda melakukan itu semuanya Kesediaan mengalah, memberi perhatian itu betul-betul usahakan itu karena anda mencintai dia Jangan sekali-sekali itu motivasinya adalah Wah biar dia berubah saya tak baik, biar dia berubah saya berikan perhatian Nanti kalau dia tidak berubah-berubah anda sampai di tengah jalan Maka memang anda harus itu betul-betul karena anda mengasih dia Nah mungkin disini sulitnya, kenapa? Karena butuh ketulusan, butuh kebesaran jiwa Butuh dimana anda ini betul-betul mencintai dia Waduh enakan dia, memang biar dia enak Nah maka tips berikutnya gimana caranya kita ini bisa memiliki ketulusan, kebesaran jiwa, kebaikan hati yang sedemikian kuat Untuk melakukan segala sesuatu demi dia karena cinta dia Nah maka tidak ada kekuatan lain menurut saya kalau kita ini tidak bisa merasakan cinta Tuhan Itulah pentingnya segala sesuatu dalam hidup ini Maka cinta Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan Itu akan menjadi kekuatan hidup, baik itu di dalam pernikahan, dalam mendidik anak Maka juga membangun hubungan dengan sesama Tapi kali ini kita fokuskan bagaimana kita akan mencintai pasangan dengan kekuatan Karena kita merasakan cinta yang dari Tuhan Dalam penelitian yang saya lakukan untuk disertasi doktoral saya Maka orang-orang yang religius, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan Orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan Ternyata tingkat kebahagiaan pernikahannya lebih tinggi Kenapa? Karena punya kekuatan untuk bisa mencintai dengan sungguh-sungguh Cinta yang kualitasnya bintang lima gitu ya Cinta yang kualitasnya luar biasa yaitu cinta demi yang dicintai Jadi kita berbuat baik, bukan supaya saya bahagia Saya bisa nanti mendapatkan kembali apa yang saya lakukan Tapi memang demi dia Nah ini cinta yang walaupun, cinta yang apapun yang terjadi Tetap mencintai Karena itu mari kita membangun kehidupan bersama dengan Tuhan Untuk mendapatkan kualitas kehidupan bersama dengan pasangan yang lebih baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya